Aksi pencurian juga terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seorang pria mencuri kotak amal sebuah masjid di daerah Sampit. Pelaku yang beraksi seorang diri datang menggunakan sebuah sepeda motor. Melihat situasi sepi, pelaku langsung masuk masjid dan menggotong sebuah kotak amal. Pelaku kemudian membawa kabur kotak amal dengan sepeda motornya. Untuk mengelabui warga, pelaku menutupi kotak amal menggunakan selembar kain. Marbot Masjid Baitur Rahma, Mohamad Asfar mengatakan pencurian itu terjadi pada selasa sekitar pukul 2 siang. Namun ia tidak bisa memastikan jumlah uang yang ada di dalam kotak amal yang dicuri itu. Asfar menyebut pencurian ini bukan kali pertama. Beberapa waktu lalu, kejadian serupa juga terjadi di masjid. Berbekal rekaman CCTV, pengurus masjid akan melaporkan kasus pencurian ini ke kepolisian. Tim Liputan, CNN Indonesia